Siap, siap, oke. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bilang I love you duluan? Wey, benar. Tanya atau nanti nonton? Mau tau jawabannya nggak? Saya kasih tau atau? Ya, langsung. Oh, langsung. Tadi benar ya, jawabannya ternyata Ibu Ayu. Duh, Ibu Sarah Ayu yang bilang I love you duluan nih. Oke, siapa yang inisiasikan first kiss, ciuman pertama? Nggak apa-apa dah, nggak dapat 100 ribu, Kak. Sarah Ayu lagi? Wah. Oke nih, siapa yang mengajak menikah pertama kali? Ibu Sarah Ayu lagi. Adminnya nggak adil. Masa Real Madrid terus dibully? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rahasia alif semuanya. Semoga kita masih terus sehat sambil tertawa nonton video dari Rahasia Alif Channel. Karena saya yakin video-video yang kami hadirkan ini bisa menambah imun kebahagiaan Anda sehingga memperkuat iman Anda di dalam Islam. Sahabat Wanvila, video ini adalah momen yang paling penting bagi Saifuddin Ibrahim. Terus harus saya blow up supaya sampai kepada dia, biar dia semakin nangis di Amerika Serikat. Kenapa? Karena ini adalah universari. Ya, universari atau apa sih bahasa Inggrisnya? Aniversari. Aniversari yang ke-8 tahun antara Sapiuddin Birahi dengan si Sarah Ayu, pemikat dua orang berontong. Tapi sebelum sampai ke video yang selanjutnya, karena ini hanyalah sebuah video tentang tanya-jawab ya, seterusnya adalah video tentang tanya-jawab. Sebelum itu mari kita nikmati dulu lagu dari si channel, Monggo Uptisi. Ada kakek-kakek mulutnya pengen kubrobek, seenak cidatnya menista-nista agama. Sekarang jadi buron setelah jadi murtadong, tai budin budang tai gorong-gorong. Waktu jadi muslim gak hina agama lain, habis murtad kok jadi penjahat kelamin. Jadi Islam hobi, fitnahnya sungguh nyata, Alhamdulillah azab Allah bekerja. Taibu dinbirahim, tak kau pikir perasaan keluargamu. Taibu dinbirahim, betapa malu mereka karenamu. Taibu dinbirahim, tak terbukakah otakmu yang sangat dulu. Anak dan istrimu menjauh darimu, karena semua tingkah bejatmu. Hidup di pelarian dari minta-minta, rasa malu hilang viral karena menista. Makin kurus semacam tipus tampang kaya anus. Sedar kau sadar, kafir si tua bangka, kafir jahanam calon penghuni neraka. Taibu dinbirahim, tak kau pikir perasaan keluargamu. Taibu dinbirahim, betapa malu mereka karenamu. Taibu dinbirahim, tak terbukakah otakmu yang sangat dulu. Anak dan istrimu menjauh darimu, karena semua tingkah bejatmu. Ya itulah tadi tamparan lagu dari Z Channel kepada Dajaluddin Birahim. Atau nama lainnya adalah Sapi Udin Birahi. Astagfirullah. Sahabat Udin Birahim, bagi Anda yang punya potensi atau memiliki bakat mengkarang lagu, menciptakan lagu, ciptakanlah lagu. Saya jamin lagu Anda akan cepat terlaku, karena akan kami reaksen. Saya akan ajak insya Allah channel-channel muslim untuk mereaksen lagu Anda, supaya juga Anda bisa menjadi, ya katakanlah youtuber ya, katakanlah youtuber. Jadi potensi sekecil apapun, jika Anda niatkan untuk membela Islam, untuk menegakkan Islam, untuk menghalau murtadin, menghalau rudalisasi, kristenisasi, telorisasi, dan indomisasi, kami akan bantu. Insya Allah, ya sahabat Udin Birahim, kemudian kita lanjutkan mengenai video tanya-jawab seseorang kepada dua mempelai Sapi Udin Birahi dan si Sarah Ayu, di mana video ini pasti akan sangat terngiang-ngiang dan bikin si Sapi Udin Birahi ini menjadi lidahnya keluh. Nah, dalam pertanyaan siapa yang paling romantis, ini kedua pasangan ini mengangkat sepatunya si Sapi Udin Birahi itu menandakan bahwa yang paling romantis adalah Sapi Udin Birahi. Kenapa? Ya karena Sapi Udin Birahi itu kan modalnya hanya suka merayu si Sarah gitu ya mungkin. Karena memang dia satu-satunya wanita yang mau sama Sapi Udin Birahi. Lah kenapa kok begitu? Ya karena mulutnya Sapi Udin kan Birahi kan bau. Jadi hanya si Sarah Ayu yang betah dengan bau anjingnya yang si Sapi Udin Birahi ini ya sahabat. Siapa yang suka belanja, menghambur-hamburkan uang? Ibu bilang bapak, bapak bilang ibu. Nah, inilah kenapa kita sering menghimbau kepada teman-teman Oten di luar sana bahwa donasi Anda yang Anda berikan ke Sapi Udin Birahi itu hanya dibuat untuk foya-foya. Ternyata benar di sini kan siapa yang suka belanja. Dua-duanya suka belanja, duitnya dapat dari mana ya? Dari perpuluhan yang kalian berikan itulah. Kalian kan seharusnya kalau mau donasi itu kan cari pantiasuhan, cari anak yang tidak punya orang tua, itu kan jauh lebih bermanfaat daripada diberikan ke Sapi Udin Birahi. Duitnya hanya dibuat foya-foya. Anda pikirkan itu, Teno-ten. Siapa yang minta maaf duluan waktu argumen? Wih dih, ini saling mengaku kayaknya. Ibu Sarah bilang ibu. Nah, mengenai siapa yang minta maaf duluan itu mereka berdua sepakat bahwa Sarah Ayuh lah yang sering minta maaf duluan ketika terjadi percekcokan di antara mereka gitu ya. Saya jadi teringat bahwa Sapi Udin Birahi itu kemarin mengatakan sebelum si Sarah Ayuh berterus terang bahwa dia pernah ditiduri sama si Febri, itu Sarah Ayuh mengatakan minta maaf duluan. Jadi seolah-olah itu begini loh. Abi, saya minta maaf ya. Kemarin saya habis di latu-latu sama si Febri. Apa yang paling jago cium? Si ibu. Dapat seratus ribu, Kak. Astaga, emu, emu. Nah, di potongan video yang berikutnya ini, sahabat Wanvila, lebih teliti lagi ya. Tolong fokus kepada senyumannya si Sapi Udin Birahi. Jadi kemarin apa yang disampaikan oleh Alayubi Channel itu mengatakan bahwa Sapi Udin Birahi ini memakai gigi pasangan. Iya, betul memang. Video ini sudah pernah saya tonton. Dan saya tahu kalau Sapi Udin Birahi itu memang giginya sudah tanggal di sebelah depan, sebelah gigi susu ya. Jadi fokus ketika Sapi Udin Birahi tertawa. Giginya udah nggak ada di situ. Nah, sahabat Wanvila, berikut ini adalah potongan video dengan pertanyaan yang paling seru. Kenapa saya bilang paling seru? Karena ini adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan itu siapa yang ingin punya anak duluan katanya. Lalu coba tebak, siapa yang angkat tangan duluan di situ? Waktu memasuki pernikahan ini, siapa yang mau punya anak duluan? Abi, weh, ternyata semua match jawabannya. C, 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 ternyata si Udin ingin punya anak duluan. Dan kayaknya sudah diturutin ya sama Tuhan bahwa sekarang Sapi Udin sudah mau mempunyai anak ya. Nggak tahu itu anak yang keberapa gitu ya. Jadi sudah keturutan bahwa si Sarah Ayu ini sudah mulai akan hamil lagi dan akan menelorkan, eh, sorry, dan akan melahirkan anak baru buat si Sapi Udin Birahi. Tetapi mengenai siapa bapaknya? Nah, itu pertanyaan yang paling besar yang sahabat Wanvila silahkan jawab. Pak Tentu loh, astaga. Oke, demikian saja video saya kali ini. Saya tutup dengan Wabilai Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Kambang Mulut mereka yang menistahkan Jangan biarkan kafir jahatnya Sesuka hati menghina Islam Abang Alif sayang kami dukung perjuangan Menghempaskan setan dan tayangkan Abang Alif sayang terus syiar kebenaran Tampol, tampol para kafir jahatnya Sikat bang Tampol terus Hempaskan kafir jahatnya Tendang bang Pake jurus tendangan bayangan Biar mereka menjadi paham Jangan main-main dengan Islam Abang Alif sayang kami dukung perjuangan Menghempaskan setan dan tayangan Abang Alif sayang terus syiar kebenaran Tampol, tampol para kafir jahatnya Tampol, tampol para penghujat Islam Malam kudus Nyisuh nyisenyap Tampol Hahahaha Hahaha